Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rencana semoga sehat semuanya kali ini saya mau sharing dan berbagi dan sama-sama kita belajar ya saya juga masih belajar saya mau bahas kali ini masalah plan versus aktual dimana ini sering kita pakai plan dan aktualnya seperti apa itu perlu dan penting nah tapi bedanya bagaimana kita bikin secara otomatis mungkin teman-teman saya akan kasih langkah-langkahnya kita belajar bareng nanti bagaimana caranya tapi di sisi lain saya juga lampirkan file-nya untuk di download nah sebelumnya gini teman-teman kan mungkin udah pesering ya apalagi teman-teman planner ya mengetahui masalah plan versus aktualnya seperti ini format yang orang lebih ada plan-nya ada aktualnya ada plan-nya ada aktualnya terus disini ada tanggalnya terus disini durasinya kita anggap terus kita misalkan disini mulai tanggal 3 sampai tanggal 8 kita bikin dari sini tanggal 3 tanggal 8 terus kita kasih warna misalkan disini terus terus yang disini tanggal 9 tanggal 9 disini sampai dengan tanggal berapa 14 kita pastikan nah cuma kalau begini ini banyak sekali resiko nggak update karena ini sistemnya manual apalagi apalagi kalau kita banyak tugas-tugas ini kita saya perumpamakan disini ada tugas 1 tugas 1 terdiri dari 5 tugas ada disini tugas 2 ini 2 ya 21 21 nah disini ada 22 22 23 saya memang persingkat waktu ya untuk bikin format ini jadi teman-teman bisa aja bikin format masing-masing template-nya bagaimana kesukaannya warna-warna jadi saya langsung aja misalkan gini ini kalau begini kan manual ya jadi gampang sekali ini nge-update kita bakal kali ini kita bikin secara otomatis kurang lebihnya seperti ini misalkan disini tanggal 9 dia mulai tanggal 9 terus berakhir tanggal 24 bagaimana kalau misalkan saya rupa disini misalkan dia berakhirnya anggaplah dia di tanggal 15 15 atau 6 15 ya sorry 6 15 kita lihat berubah kan bar-nya begitu juga misalkan disini kita ini yang ini dia pelanjut tanggal 15 dia juga berubah otomatis terus disini kita bakal tanam lagi progress-nya bagaimana bar-nya kalau misalkan dia 100% itu keliatannya penuh kalau dia 50% itu setengahnya terus kita bisa tambahkan juga disini parameter sedikit kondisi if ya kalau misalkan dia lebih dari 100% berarti dia overplay terus disini disini juga kita bakal ada lihat juga hari pada hari ini itu dimana tanggalnya nah ini kebetulan hari ini adalah tanggal 13 dia disini merah pinggirannya jadi bagaimana caranya mari kita mulai aja ya sama-sama jadi pertama kita buat dulu ini format ini perlu diketahui ini formatnya adalah tanggal jadi disini tanggal cuma bedanya disini kita format dia cuma berdasarkan D aja jadi D ini cuma angka tanggal dalam angka aja padahal dia dia adalah tanggal dia bukan nomor ya ini yang perlu penting sih ya ini ditanamin jadi 1, 2, 3 dan sekiannya itu dia bukan nomor tapi dia tanggal cuma kita format disini D saya kasih contoh deh kalau misalkan kita format disini bulan misalkan kita ketik 3 kali MMM misalkan dia bulannya Juni sini munculnya coba kita tes nah Juni kan karena ini ini adalah tanggal ini penting karena kita bakal ngukurnya nanti parameternya dari sini saya undo ya oke lanjut aja kita sama-sama belajar saya kosongin semuanya tempatnya jadi rumusnya seperti ini sama dengan kita pakai rumus N jadi mana yang kita ukur adalah ini apabila dia lebih besar atau sama dengan tanggal mulai sorry ini salah ketik sama dengan nah mulai terus kita tunggu lagi apabila dia lebih kecil lebih kecil atau sama dengan N nya kita buat lagi sama dengan satu kondisinya jangan lupa disini kita kasih dia rumus lagi satu bintang kita tes nah dia udah 0 karena dia bukan tanggal 3 terus selanjutnya apa kita kunci disini tekan F4 ya kita kunci disini terus disini juga disini juga kita kunci ini sambil kita F4 aja ya sambil kita coba coba nanti kita tarik dia sekali aja jadi satu rumus aja disini yang kita bikin disini kita bikin dia di tengahnya oke coba kita tes dulu kalau salah nanti kita ulangi coba kita tarik geser karena kita kita bakal tarik geser semuanya nah ini keluar yang ke 1 di tanggal coba lihat oh ini udah keluar teman-teman kita sama-sama belajar ya jadi kita ulangi lagi yang ngikut nih dimana nih oh disini ya berarti start and date nya kita harus kunci start and date nya karena dia F4 disini kita kunci dia di belakang dia di belakang coba lagi kita tarik lagi nanti kalau udah bener kita nariknya nah ini sepertinya dia bener nih dia bakal merujuk di atasnya adalah tanggalnya disini start and date nya kalau udah begini kita tarik aja semua tarik kesini ini trik aja ya kalau bikin rumus tuh gak perlu salah satu tapi kita bikin satu kolom yang yang di atas sini yang perlu kita aktifin jangan yang di tengah atau dimana disini yang kita aktifin terus kita copy dia semua ke bawah kita ke bawah kebetulan saya bikin sedikit aja ya supaya gak terlalu fokus kemana-mana nah kita udah dapet kondisi nih rumus dimana kalau misalkan pada harinya dia 1 atau bukan harinya dia 0 nah selanjutnya kita mainkan apa nih conditional formatting kita mainkan conditional formatting seperti yang saya bilang ya saya pernah informasi di video sebelumnya bahwasannya conditional formatting itu banyak membantu kali ini kita pakai text date contain jadi kita bakal bikin 2 parameter kalau dia 1 kita bikin warna putih jadi biar 0 nya gak keliatan nah 0 nya dihilang semua ya teman-teman bisa lihat ya yang kedua kita bikin lagi conditional formatting yang angka satunya kita kasih warna aja text date contain 1 nah selera nih teman-teman tergantung seleranya masing-masingnya kita mau bikinnya warna apa kita anggaplah kita bikin warna begini kuning ya terus ini font nya biar sama dengan feel nya nanti satunya kita harapin akan hilang sebentar kita coba-coba ya warna yang sama kita coba lihat lagi font nya hmm dia gak sama kita cari yang kuning ini sepertinya sama sama terus kita coba tes sekarang udah hilang semua jadi lebih keliatan lapi ya jadi sebenarnya ini ada 0 jadi gini teman-teman dari banyak grafik gun chart seperti ini saya rasa ini yang paling sederhana dan mudah mungkin ke depannya saya bakal sharing juga tingkat lanjutnya bagaimana macem-macem dari gun chart ini banyak sekali masih tingkatan-tingkatannya jadi kita bikin yang paling sederhana aja masalah format teman-teman bisa sesuaikan aja dengan keinginan teman-teman masing-masing nah yang kedua kita mau bikin hari disini kita misalkan hari ini kita tulis aja today rumusnya hari kan sama dengan today ya jadi dia bakal otomatis dia hari ini oh sekarang tanggal 13 ya bulan 6 format inggris kebetulan gak apa-apa jadi kita bikin aja disini lagi satu conditional formatting nah kita kali ini pakai manage rule sorry kita pakai yang new rule terus kita bikin ini surat determine which cell to format ya nah kita bakal yang ini tanggal yang ini kita format nih sama dengan today kita hilangin dulu ikatannya kita bikin formatnya di border aja jadi kalau pada harinya nanti biar kelihatan dia garisnya merah ya teman-teman bisa sesuka teman-teman sih mau di fill atau bagaimana tapi saya lebih suka dikasih warna merah udah ketemu terus sekarang kita balik lagi ke manage rule kalau kita salah atau kita mau rubah warna atau apapun di dalam modus bermating kita bisa manage rule jadi yang udah ada di cell itu format-formatnya bakal kelihatan nah ini karena dia apply-nya baru di kolom i6 kita bakal apply ini semua kemana ke semua saya pengen dari atas ini sampai dia ke bawah sini nah kita coba apply nah muncul kan nah ini tanggal sekarang tanggal 13 dia bordernya merah jadi kelihatan di tanggal ini gitu sangat sederhana sekali kan nah terus selanjutnya apa nih kita tambahkan deh sesuai dengan ini apa namanya format yang tadi itu saya betulnya ini ada height kalau nggak sana ini disini saya tanemin dia dibagi aja persentase dibaginya apa yang sama dual kan otomatis kalau 100% dia angkanya sama ya terus kita perhatikan disini terus yang berbeda disini kita bisa aja pakai ini nah pakai apa namanya data bar kan cuma masalah data bar itu kan dia nggak bakal isi penuh kalau 100 jadi masih kurang presisi yang kita tanam disini kita bikin dia secara manual number jadi yang biasanya itu auto number disini bikin number yang disebelah kirinya 0 yang disininya dibikin 1 gitu jadi kalau kita lihat perhatikan bedanya dia kalau 50% pasti tengah kalau misalkan saya coba ketik manual ya 25% ya ada di 20% jadi lebih presisi bar nya sekilas kita tahu mana yang datang 100% mana yang mana yang lainnya disini saya juga bikin kode if kadang-kadang kita juga perlu rumusan if ya untuk melihat laporan secara singkat nah kalau dia disini lebih besar 100% kita kasih tulisan overplay kalau dia false atau dia dia selain itu dia saya kasih disini tanda strip aja supaya nggak terlalu mencolok gitu nah sekarang kita coba teman-teman apakah ini udah berhasil saya lupa ya ini misalkan kita rubah disini ini kan tanggal 9 nih kita anggaplah dia mulai di tanggal 14 14 kita coba perhatikan apakah dia berubah ya dia bergeser nah terus ini juga misalkan kita mau rubah lagi dia disini tanggal 6 nah dia bergeser nah inilah yang ingin saya sampaikan kali ini sangat penting menurut saya dimiliki kalau teman-teman apa namanya agar kurang paham atau ribet ngikutinya saya sediakan file gratisnya untuk di download mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam mempercepat pekerjaan dan menambah akurasinya untuk seleranya masing-masing teman-teman mau bagaimana saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rencana